yang pertama yang harus kalian lakukan sebelum menerubangkan drone itu ya pertama masukin baterainya dong yang harus kalian lakukan adalah colokkan baterainya ingat positif negatifnya harus pas langsung nyala yang ketiga hera akan semuanya kompas sekali udah langsung konek kalian bisa kalibrasi seperti ini sampai digigit-digit lampunya seperti itu oke English bisa terbang ini ini untuk nambah speednya low-hacknya seperti itu ini untuk klip ayo kita coba ini pertama kali saya coba drone-nya drone-nya sebenarnya untuk main di dalam ruangan ya kalau untuk di luar ruangan saya kira kurang cocok karena kurang kuat untuk angin yang deras tapi kalau anginnya slow bisa ini drone lucu banget saya sangat kagum dengan drone ini baterainya kecil tapi tahan bisa sampai 7 menit saya coba tes dari baterainya full sampai habis saya terbangin tuh tahannya 7 menitan kalau untuk ngecas itu sekitar 15 sampai 30 menit sudah penuh dan drone ini sangat cocok sekali untuk kita yang lagi bosan harganya juga murah dan harganya cuma 100 ribuan kalian bisa dapatkan di Tokopedia kita Jakarta Hobi dan jangan sungkan-sungkan untuk komen tentang apa aja dan terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video ini yuk kita lihat kelanjutannya bagaimana aja dadah dan satu hal lagi yang kalian tahu drone ini lucu drone ini bisa flip ke kiri ke kanan ke depan dan ke belakang ini perhatikan saya akan mencoba flip pakai drone ini tentunya sangat lucu apalagi di dalam ruangan disaksikan teman-teman dan keluarga di dalam kamar juga bisa main di ruangan tamu ini sangat cocok supaya lebih stabil kalau di dalam ruangan dan di luar aja kayak gini lucu imut banget dan propelernya aman karena sudah dilindungi jadi kalau kena tubuh kena anak-anak juga nggak sakit karena nggak langsung tersenggol dengan baling-balingnya sangat santai sekali untuk main drone ini sangat cocok untuk anda dan ini juga sangat rekomendasi jadi sekilasnya seperti itu aja ya seperti ini bentuknya Oke bodinya aman karena sudah kita dilindungi dengan protection covernya jadi kena tangan juga nggak sakit dan ini tombol gasnya ini untuk muter kiri-kanan dan ini untuk maju mundur ke kanan tombol yang ini gunanya untuk flip to flip ke depan ke kiri dan ke kanan tergantung kita arahin sambil tekan sambil dorong ke kiri ke kanan ini langsung bisa flip gimana pendapat anda tentang drone ini tadi waktu beli COD kan gimana menurut anda bagus unik kecil mungil simpel